Terima kasih saudara anda masih setia bersama kami di Kompas Kalbar. Stand pameran UMKM turut meramaikan pekan gawai dayak ke-38 Kelimantan Barat di rumah Radang Pontianak. Stand pameran ini menjual aneka jenis pernak pernik khas dayak yang banyak diminati oleh pengunjung. Beragam pernak pernik senjata tradisional khas dayak seperti mandau, beragam aksesoris seperti kalung taring babi hutan, kuku beruang, gelang, tas dari bambu, tanjak, shal tenun, baju kreasi dayak, alat musik tradisional sape, perisai, hingga miniatur-miniatur seperti tengkora monyet, burung enggang, dan lain sebagainya dijual di stand UMKM pekan gawai dayak ke-38 Kelimantan Barat di rumah Radang Pontianak. Pernak pernik aksesoris khas dayak yang unik-unik ini memiliki sejarah, filosofi, dan maknanya tersendiri menurut masyarakat dayak. Stand pameran ini bertujuan untuk mengangkat sekaligus melestarikan benda-benda adat budaya khas dayak peninggalan leluhur. Selain unik, pernak pernik khas dayak ini juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi, tergantung tingkat kesulitan pembuatannya dan bahan dasar yang digunakan. Seperti aksesoris senjata tradisional khas dayak mandau, dijual mulai 400 ribu hingga 4 juta rupiah, shal tenun mulai 35 ribu hingga 100 ribu rupiah, aksesoris kalung mulai 10 ribuan hingga 2 jutaan, dan yang paling banyak diminati adalah aksesoris kalung, gelang, dan shal tenun. Pernak pernik khas dayak ini berhasil memikat wisatawan asing dari sejumlah negara yang berkunjung ke lokasi gawai, sehingga tertarik untuk membeli, terutama wisatawan dari negara tetangga seperti Sarawak, Malaysia, dan lainnya. Pemilik stand pameran pernak pernik, Jupiter bilang, barang-barang ini merupakan kumpulan karya tangan para perajin dari beberapa daerah kabupaten kota di Kalbar, seperti Landak, Singkawang, Sintang, dan lainnya. Cuma hanya saja disini kami mengambil barang-barang dari berbagai daerah sih, ada yang dari Landak juga, ada yang dari Sintang, jadi banyak kerajinan-kerajinan yang kami bawa dari daerah juga disini, jadi disatukan di sanggar kami, karena kebetulan di sanggar kami ini kan dari berbagai daerah juga, kami di Pontianak ini, berdomisri di Pontianak, jadi anggota-anggotanya banyak dari daerah-daerah juga, jadi juga makanya di saat mengadakan stand pameran juga kami, yang menampilkan dari berbagai daerah. Tujuannya untuk kami ikut serta di dalam, berpartisipasi dalam di stand ini, karena untuk melestarikan budaya sih pada dasarnya ya, jadi banyak sekali yang kami tampilkan disini. Selain melestarikan benda-benda tradisional khas adat budaya daya, penjualan dan pameran ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta perajin dari berbagai daerah di Kalbar. Tak hanya itu, hal ini juga untuk membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempromosikan wisata budaya Kalbar kepada wisatawan luar Kalbar maupun mancanegara.